Pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua mengungkapkan telah menemukan bukti baru berupa rekaman elektronik dari Brigadir Yosua yang berisi ancaman pembunuhan. Bahkan ancaman tersebut berlanjut hingga satu hari sebelum kabar Brigadir Yosua meninggal dunia. Kamarudin Simanjuntak kembali angkat bicara terkait pemeriksaan penyidik Mabes Polri pada Sabtu 23 Juli 2022 di Mapolda, Jambi. Kamarudin menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan kali ini memberi tahu kepada pengacara bahwa status laporan sudah naik ke tahap penyidikan. Kamarudin mengaku tim pengacara sudah menemukan barang bukti rekaman elektronik yang berisi ancaman pembunuhan kepada Brigadir Yosua yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2022 lalu hingga satu hari sebelum kabar Brigadir Yosua meninggal dunia dan ada kemungkinan tempat kejadian perkara ini terjadi di Magelang atau di perjalanan Magelang, Jakarta. Saya ingin informasikan kepada masyarakat Umar kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan terencara artinya sudah ada rekaman elektronik di mana almarhum saking takutnya di bulan Juni 2022 dia sampai menangis. Itu berupa telpon atau gimana? Rekaman elektronik, nanti teknisnya pada saat ada rekaman berungkap kemudian ancaman pembunuhan itu berlanjut terus hingga satu hari menjelang pembantai. Di rumah dinas itu tempat lain? Kalau tempatnya itu nanti US Polisi menentukan apakah di rumah dinas atau sedang di luar dinas tetapi salah satu yang bisa saya pastikan itu TKP-nya di Magelang. Sebelumnya satu hari sebelum kabar kematian Brigadir Yosua almarhum Brigadir Yosua sempat mengirim pesan di grup WhatsApp keluarga yang mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di Magelang dalam tugas pengawalan. Almarhum Brigadir Yosua juga sempat meminta keluarga untuk tidak menghubunginya dulu selama tujuh jam. Hingga pada akhirnya telpon Brigadir Yosua tidak aktif lagi dan kabar kematian Yosua berdering pada handphone orang tuanya. Dimasen Jaya, Cek TV, Pelaborkan.